Saudara RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur menyiapkan ruangan khusus mengantisipasi memeludaknya kasus gangguan ginjal akut pada balita dan anak. Hingga Kamis kemarin ada 15 kasus gangguan ginjal akut tercatat di Surabaya. Pihak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur menyebut sudah menyiapkan ruang khusus hemodelisa bagi pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut. Sejumlah dokter spesialis juga disiapkan untuk penanganan kasus ini. Hingga Kamis 20 Oktober, RSUD Dr. Sutomo menangani 5 pasien anak dengan gangguan ginjal akut. 60 alat hemodelisa disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kasus berikut tingkat keparahan sakitnya. Sementara itu, Rumah Sakit Sehul Anwar, Kota Malang, Jawa Timur juga merawat sejumlah pasien anak gangguan ginjal akut sejak Agustus lalu. Menurut tim dokter RSSA Malang, mayoritas ginjal yang dialami adalah demam, batuk, pilok, diare, dan muntah. Dari seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sehul Anwar, 56 persen pasien sembuh, sedangkan 30 persen meninggal dunia. Mayoritas anak yang mengalami gangguan ginjal akut berusia 2 hingga 5 tahun. Tapi ada satu yang kita masih rawat, sampai sejauh ini perawatan yang ada di kita, kita mempunyai fasilitas, tenaga, kemudian sarana yang memadai untuk merawat kasus tersebut. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau agar patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. 13 yang meninggal, 10 di Surabaya, 3 di Malang. Itu jadi mesti diwaspadai apapun sakitnya atau tidak sakit, tapi kalau urinnya jumlah kencingnya itu dalam 6 jam itu kalau tidak kencing, nah itu harus diwaspadai. Nah yang meninggal itu rata-rata berarti di bawah 5 tahun ya dok ya? Di bawah 5 tahun, Pak Lintai banyak, 80 persen balik. Mengantisipasi bertambahnya kasus gangguan ginjal yang diduga berasal dari penggunaan obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan BEPOM merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya, karena dinilai memiliki kandungan cemaran etilen glikol atau EG dan di etilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Bepom telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat sirup yang diduga mengandungi cemaran etilen glikol dan di etilen glikol. Hasilnya, BEPOM menemukan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk, yaitu termorek sirup obat demam, fluorin DMP obat batuk dan flu, unibaby cough sirup obat batuk dan flu, unibaby demam sirup obat batuk, dan unibaby demam drops obat demam. Dari data ikatan dokter anak Indonesia atau IDAI, sebanyak 24 anak usia balita di Jawa Timur mengalami gangguan ginjal akut. 13 anak di antaranya meninggal dunia, usai menjalani perawatan lebih dari 7 hari di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini kasus gangguan ginjal akut pada balita dan juga anak di Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar di Surabaya. Mahendra, sejauh ini apakah ada penambahan kasus gangguan ginjal akut pada anak di Jawa Timur, khususnya di Surabaya? Ya, warna dan pemerintah bahwa memang di rilis dari Ikatan Dokteran Indonesia atau IDAI Jawa Timur ini merilis bahwa ada sekitar 24 anak di Jawa Timur yang tergangguan ginjal akut. Dimana dari 24 anak ini, 13 yang antaranya meninggal dunia, sementara 10 yang lainnya dinyatakan sembuh, dan ini hanya tersisa satu pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Dokter Tomo Surabaya. Di Jawa Timur ada dua rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien ataupun anak yang tergangguan penyakit ginjal ginjal akut ini yaitu di Rumah Sakit Dokter Tomo Surabaya dan juga di Rumah Sakit Ebul Anwar Malang. DINAI Jawa Timur sendiri juga menghibur ataupun meminta untuk orang tua memaspadai terkait jala-jala dari tergangguan ginjal akut ini sendiri. Dimana diantaranya anak yang sakit batuk, pilak, dan pun dan juga demam yang tidak sentih atau berubah lebih dari 6 jam untuk segera dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimana untuk memastikan anak tersebut tergantung tergangguan ginjal akut atau tidak. Dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga IDAI juga sudah mengimbau untuk sementara peredaran obat-obatan sirup yang mengandung tiga zat kimia berbahaya ini tidak dijual terlebih dahulu. Bagaimana pengawasannya di Surabaya khususnya? Ya, sesuai dengan suara tiduran dari Telepon dan Kementerian Kesehatan bahwa memang untuk sementara waktu ini peredaran obat khususnya obat batuk pelu dan pilak untuk anak dalam bentuk sirup tidak diizinkan untuk diperjual belikan. Untuk pengawasan di Surabaya sendiri memang belum ada tiga katakan panuan kelapangan dari petugas Bepom namun banyak juga pemilik apotek ataupun farmasi di Surabaya yang menarik ataupun tidak lagi menjual obat-obat yang memang jarang untuk beredar antara oleh binat kegiatan dan Bepom. Anda melihat sejauh ini apakah pihak rumah sakit juga ikut melakukan sosialisasi terkait dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak ini atau mereka saja yang pasien yang datang untuk berobat baru diinformasikan bahwa ini terkena gagal ginjal akut? masyarakat maupun dari masyarakat Jawa Timur jenis terus maka sosialisasi terkait bahaya dari ataupun tidak di jalan dari penyakit gan ginjal akut ini ke masyarakat khususnya di masyarakat Jawa Timur dimana untuk untuk semantara waktu memang tidak menghilang kepada orang-orang untuk tidak memberikan obat batuk pelu dan pelu pada anaknya yang tengah sakit obat sirup namun diganti dengan obat dalam bentuk kuyer baik terima kasih Mahendra Triginanjar di Surabaya Jawa Timur Jurnalis Kompas TV mengabarkan bahwa ada 24 anak yang mengalami gagal ginjal akut di sana dan 13 diantaranya meninggal dunia terima kasih Mahendra terima kasih